Pemirsa pemerintah kota Bandung menggandeng ikatan alumni salah satu universitas swasta di kota Bandung dalam menyalurkan bantuan kepada sejumlah pemilik usaha warung makan hingga juru parkir yang terkena dampak PPKM pandemi COVID-19. Pemberian bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian di tengah peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia. Sebanyak 92 warung makan di sekitar salah satu kampus swasta di kota Bandung mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 1 juta dari ikatan alumni. Bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap para pedagang yang terdampak pandemi COVID-19. 92 warung makan serta 25 juru parkir di sekitaran kampus tersebut mendapatkan bantuan uang senilai 1 juta akibat terdampak pandemi COVID-19 karena tidak adanya aktivitas mahasiswa. Harapannya terjadi hubungan yang baik antara mahasiswa dan pemilik-pemilik warung sehingga kalau mahasiswa nanti dalam keadaan kekurangan ada rasa saudaraan dari warung-warung untuk ikut membantu juga mungkin dalam bentuk boleh buat dulu atau memasak kesukaannya dan juga untuk warung-warung di sekitar sini uang 1 juta itu mungkin bisa dipergunakan untuk modal kembali ketika perkuliahan nanti dimulai. Sementara itu wakil wali kota Bandung Yena Mulyana mengakui para pedagang terutama yang berada di sekitar sekolah dan kampus terkena imbas penghentian sementara aktivitas belajar. Dalam kesempatan itu ia pun mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Membagi sebagian rejekinya kepada warga masyarakat yang terhadap sosial ekonomi pandemi COVID-19. Kok ini kan banyak dati murus nggak apa-apa dari kampus Bandung bagi mereka yang terhadap? Ya sebetulnya kan ada yang bantuan dari kementerian itu. Tapi kan kemarin karena di level 4 nggak boleh dagang. Jadi kan itu juga dilematis ya gitu ya. Satu selisih ada bantuan yang 2,4 juta kepada UKM tapi nggak boleh jualan. Maaf ya akhirnya kan jadi habis juga untuk biaya hidup gitu ya. Nah mudah-mudahan sih kami terus kan nggak melulu bantuan itu bisa uang. Tapi tentunya seperti kuliner itu kan ada pelatihan-pelatihan lain. Yana menambahkan sudah 1,5 tahun COVID-19 melanda kota Bandung dan berdampak sosial ekonomi yang berat bagi masyarakat. Termasuk para pedagang di sekitar kampus. Yana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV